Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat dan Youtuber Dimanapun mana Jumpa lagi dengan Amrul Channel Di video kali ini Amrul Channel akan membahas Dua mobil di belakang saya Ini Dada Aydin sama Afro Dua mobil di belakang saya ini Ini kita akan Bahas Luar dan dalamnya Semoga Pembahasan saya ini Ada kompatnya Dan jika ada kekurangan Dalam penyampaian Mohon dimaklumi ya Karena saya baru Belajar ini ya Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Jangan lupa di Like, Comment, dan Subscribe Oke kita lanjut Untuk Mereview Atau melihat Mobil yang ada Di belakang saya ini Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini mobil yang pertama ya Ini mobil yang pertama Ini ada Nah Kita akan Coba lihat Perbedaan diantara Dua mobil yang Mungin ini ya Sama-sama Hume Mari kita lihat Madein mana Nanti kita sama-sama lihat Oke kita mulai dari Mobil yang I-10 ya Nah I-10 ini Luarnya Dilengkapi dengan Lampu Dan juga Ada beberapa Sensor Ini sudah lagi cek sensornya Ya sensornya Nggak ada teman-teman ya Dan mobil ini Sangat rendah teman-teman ya Sangat rendah sekali Nah kita Sekarang ini Coba untuk Review Mobil ini Apa namanya Ini ya Hyundai Grand I-10 I-10 Ya Model R 2023 Draveline FWD Kalau FWD ini Coba kita lihat Gearbox belakangan Ya FWD ini Dia Gearboxnya Itu yang depan ya Teman-teman ya Yang depan Nah Pasinger car 1 liter Komadua Per 10 kilo Transmission otomatik Kode Stil sedan Ya Gas Modul 91 Oke Teman-teman Inilah dia Penampakan luarnya Ya I-10 ini Kalau cuman belakang saja Ini yang Mempunyai sensor ya Ada dua sensor ya Teman-teman ya Ada dua sensor Di belakang saja ya Ini sangat Pendek sekali nih Habil ini Teman-teman ya Banknya juga Sangat kecil ya Ukuran banknya saja ini 165 ya 165 Kita cek mesinnya Teman-teman ya Mesinnya Tuh Mesinnya ini Tiga sangat kecil Teman-teman ya Karena Tiga silinder Tiga silinder ya Teman-teman ya Tiga silinder Teman-teman ya K 1,2 ya Jadi dia ini Sangat kecil Ini jadi 10 kilo Itu cuman Seliter 20 cc Sangat simple Mesinnya ini Tidak terlalu Sesar ya Oke Mari kita coba Lihat Dalamnya Teman-teman ya Dalamannya Kayak bagaimana Ini Dalamnya Mempunyai Dua jog Ya teman-teman ya Kita lihat Made innya dulu Ini Mana dia Nah ini Made innya Teman-teman ya Made in India Pesengger Care Tuh Jadi Kalau Masalah Nah ini Dia Teman-teman ya Saya juga Kurang begitu Nanti harus kita Pelajari dulu Ini Teman-teman ya Jadi I10 ini Mempunyai Dua jog Teman-teman Dan untuk Fasilitas Dalamnya Ini Itu Dalamnya Ini sangat Sederhana Juga ya Tentunya Mempunyai AC Suhu Pengaturan AC AC Dan Pengaturan Angin Yang dari Luar ya Dan Mempunyai Charger Colokan Sama USB ya Perseneleng Perseneleng Nya Juga Ini Transmision Nya Automatic Ya PRN Dan D Dan Mempunyai Rintangan Serta Bagasi Dalam Untuk Buku Berkas Berkas Dan lain-lain Dasborkan 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 Warna Hitam Isi-isi AC Dan untuk Fitur Pintunya Semua Ada Disini Ya Nah Stairnya Duga Dilihat Disini Sederhana Teman-teman Ini Buka Pintunya Juga Tidak Pakai Keramik Dua jog Keduanya Belakangnya Untuk Jog Penumpangnya Ini Ya Cukuplah Untuk Keluarga Kecil Bahagia Mempunyai Lampu Baca Sama Tutup Pegangan Tangan Dilengkapi Dengan Setybank Radio Instrumen Bunder Ya Masih Pakai Kaca Biasa Ya Tidak Pakai LED Nah Ini Untuk Bagasinya Luas Bagasinya Oke Ini Demikian Pembahasan Grand Aiden Nanti Kita Bisa Bedakan Dengan Mobil Yang Satuannya Lagi Ya Nah Ini Kita Lihat Juga Ini Mada Mana Ini Nanti Kita Lihat Jadi Jadi Ini Mobilnya Ini Saya Juga Belum Tahu Namanya Ini Sensor Depan Tidak Ada Teman Teman Tidak Ada Sensor Depan Dan Lampunya Sangat Bagus Terus Tuh Memanjang Ukuran Bannya Juga Ini Kayaknya Lebih Gede Ini 215 Sama Ukuran Bannya Sama Kita Lihat Ini Hyundai Fenway Air 2003 FWD Sama Box Di Depan Gearbox Terus Ini Agak Kecil Teman Teman Ya Cuman 1 Liter Ini Per 10 Kilo Lebih Kecil Mobil Ini Lebih Kecil Venue Sama Yang Tadi Teman Teman Silinder Dometic Body Start Nah Cuman Ada Sensor Di Belakang Saja Teman Teman Satu Dua Sensor Di Belakang Ya Sensor Di Belakang Nah Lebih 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 Besar Kapasitas Yang Itu Sama Yang Ini Teman Teman Lebih Besar Kapasitas Yang Itu Walaupun Ini Tulisannya Turbo Ya Bisa Kita Lihat Dari Jenis BBM Mesinnya Oke Kita Coba Lihat Mesinnya Dulu Bagaimana Si Mesinnya Mobil Ini Turbo GDI Ya Ini Turbo Mesinnya Teman Teman Ya Agak Ini Agak Agak Luas Disini Ya Sama Yang Tadi Teman Teman Ya Itu Bukan Turbo Kalau Disini Turbo Mesin Berapa Silinder Tiga Silinder Juga Ya Akinya Juga Lebih Gede Padahal Ini Kapasitas Kecil Teman Teman HP Nya Kecil Ini Tapi Mesin Nya Itu Kayak HP Besar Hors 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 Sekarang Kita Coba Cek Dari Mana Mobil Ini Mada In Mana Kita Cek Dulu Ternyata Ini Mobil Made In India Sama Kayak Yang Tadi Sama Kayak Yang Tadi Dua Dua Tiga Pulau Dua Lima Pulau Dua Dua Nampuluh Dua Tiga Pulau Dua Nampuluh Tiga Lapan Dua 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 Tiga Tiga Nah Ini Matiin India Juga Teman Teman Ya Di Dalam Ini Tentunya Mempunyai Dua Jok Teman Teman Mempunyai Dua Jok Jok Mempunyai Dua Jok Dan Oh Ada Kamera Teman Teman Di Belakangan Itu Tentu Bisa Lihat Kameranya Itu Misallah Ada Kelebihan Berarti Ini Ya Dimana Sih Ngebuka Ini Tidak Sama Dengan Mobil Yang lain Teman Teman Mempunyai Dua Mempunyai Dua Jok Dan Dalamnya Juga Fitur Dalamnya Juga Sama Ada AC Ada Tombol Pengaturan AC Dan Radio USB Ada Carger Juga Ada Ini Colokan Juga Ada Coba Kita Tes Itu Sepi Teman Teman Ya Kecil Baranya Dan Mempunyai Serobak Serta Ini Juga Ini Ada Nah Kalau Yang Tadi Tidak Ada Ini Dan Posisi Perseneleng Juga Sangat Strategis Mempunyai Sebak Rokok Juga BRN Dan D Dan Untuk Instrument Datar Untuk Stirnya Juga Tidak Terlalu Lebar Tidak Terlalu Besar Dilapisi Dengan Kulit Asli Ya Disini Ada Fitur Untuk Menyetel Radio Dan Telepon Juga Ya Oke Ini Jenis Fitur Fiturnya Yang Lain Ya Dan Dilengkapi Dengan Pemadam Juga Itu Teman Teman Kisinya Juga Beda Ini Sama Yang Tadi Yang Tadi Itu Bulat Kalau Yang Ini Kayak Segitiga Ya Ini Radionya Juga Ini Punya Apa Namanya Agak Lebih Lebih Mewah Ini Daripada Yang Tadi Ya Ini Punya Kompas Juga Layar Sentuh Kalau Yang Tadi Itu Manual Media Safe Track Bintang Stoke Dan Tuner Tuner Flat Hinter Dan Sebagainya Disini Oke Kita Matikan Dulu Ini Out Oke Teman 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 Kita Lihat Di Belakang Ini Juga Di Depan Ini Dilengkapi Dengan Lampu Baca Ini Ada Lampu Bacanya Ini Ada Kacanya Teman Teman Kalau Dibuka Ada Gantinya Langan Tangan Tentunya Sertibel Juga Ada Ya Ini Sertibel Belakang Belakang Ini Putih Dan Hitam Ini Lampu Bacanya Untuk Supir Sama Penumpang Oke Jadi Perbedaan Mobil Yang Ini Yang Vanway Ini Sama Yang Aiden Itu Ini Lebih Kapasitas Sanonya Sedikit Tapi Lebih Mewah Sama Ini Juga Bado In India Yang Tadi Itu Yang Kita Bahas Pertama Tadi Itu Juga Bado India Ini Coba Test Drive Ya Enak Ini Teman Teman Kalau Untuk Keluarga Kecil Ini Keluarga KB Ini Pas Sekali Ya Kecil Kecil Mungil Oke Kita Kembali Ke Mobil Yang Satuan Tadi Jadi Teman Teman Sudah Bisa Bedakan Kalau Ini Ada Bagasi Kalau Itu Tidak Ada Bagasinya Sama Mempunyai Dua Jok Juga Ini Kapasitasnya Lebih Tinggi Teman Teman Ini Untuk Apinya Ini Lebih Tinggi 1 Liter 2 Ini Untuk Radionya Juga Masih Manual Kalau Yang Tadi Itu Apa Namanya Sudah Touch Layar Sentuh Touch Screen Ini Saya Coba Test Drive Oke Sahabat Demikian Review Untuk Beragak Kejir Dan Mempunyai Kapasitas Keuangan Yang Ini Sangat Pas Sekali Untuk Kita Miliki Teman Teman Oke Sahabat Begian Tadi Review Saya Dua Mobil Antara I10 Dengan V1 Sama-sama Madu India Sama-sama Madu India Dan Kapasitas Yang Berbeda Yang Berbeda I10 Kapasitas I10 1 1 1 2 Pinway 1 0 1 0 0 0 Ternyata Mobil ini Ada Perbedaannya Dari Mesinnya Dari Segi Fitur Dalamnya Fitur Luarnya Sangat Berbeda Oke Tujuan Video ini Hanya Sekedar Membarkan Inspirasi Buat Teman Teman Yang Ingin Memiliki Mobil Kecil Keluarga Kecil Silahkan Ini Adalah Hyundai I10 Madu India Dan Hyundai Pinway Madu India Oke Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Like Dan Subscribe Saya Sampai Nanti Ini Sehingga Saya Masih Berkembang Sampai Saat Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Saya Jangan Lupa Sekali Lagi Jangan Lupa Like Comment Nanti Subscribe Jadakumul Khairan Kasi Kurang Lagi Wa'alaikah Wa'alaikah Wassalamualaikum Wa'alaikah Wa'alaikah